Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Isa Fendi di videoku kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam bunga baby sun rose nama ilmiah dari baby sun rose adalah Aptenia cordifolia kalau di sini ya di Indonesia mungkin lebih tepatnya ya baby sun rose gitu aja bunganya mirip sekali dengan bunga aster kemudian daunnya mirip portulaca ini tergolong dari keluarga sekulen ya teman-teman daunnya tebal mirip sekulen pertumbuhannya pun juga lambat namun dengan perawatan yang bagus nanti dia akan juga tetap rimbun ada beberapa jenis baby sun rose yang ada di seluruh dunia namun yang sering kita temui di Indonesia yaitu varietesnya warna merah ya kayak gini orang menyebutnya dengan red apple warnanya seperti ini sangat cantik kalau di seluruh dunia macam-macam ya ada yang oran, ada yang kuning dan ada yang pinknya itu menyala ada yang punya lebih muda juga ada ya tapi kalau di Indonesia banyak yang kita temui itu warnanya pink biasa ya pink ungu keunggu-unguan baby sun rose yang sering kita temui ada yang daunnya varigata ada yang daunnya hijau polos nah untuk cara tanamnya sama ya teman-teman dengan setek batang tanaman ini nggak bisa dikirim jauh soalnya cenderung berair mirip potulaka nanti waternya nanti akan membusuk di jalan ya kalau kita beli di online kita cari wilayah yang sekitarnya saja karena tanaman ini cenderung menjalar biasanya itu digunakan sebagai tanaman gantung ya teman-teman warnanya sangat cantik kalau digantung kemudian ada bunga-bunganya kecil-kecil mirip aster itu sangat cantik nah untuk video lengkapnya cara menanam dan perawatannya mari kita simak video berikut ini ya teman-teman tapi jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe bagi yang sudah subscribe saya ucapkan selamat datang semoga betul di channel saya dan jangan di skip barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama dan jangan lupa matikan tombol loncengnya agar mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya stay tune terus ya nah seperti yang kalian ketahui baby sandra saya sudah rimbun kayak gini ini perawatannya juga lumayan lama ya teman-teman satu tahun pun lebih ini ya tapi sangat mudah ketika kita nanamnya kalau mau cepat terimbun seperti ini nanti kita letakkan dulu di tempat yang teduh kalau di tempat yang teduh nanti kan cenderung keluar keluar daunnya banyak ya kalau mau membungakan baru kita tempatkan di tempat yang full sinarmat hari kalau di tempat yang teduh kayak gini bunganya sedikit tapi kalau ditempatkan yang full sinarmat hari dia akan terangsang untuk mengeluarkan bunga seperti yang saya katakan tadi cara penanamannya yaitu dengan setek batang jadi untuk menanamnya tinggal kita potong-potong saja ya teman-teman kalau kita langsung potong kayak gini gak kuat soalnya ini ulet ya gimana ya keras sekali jadi gak bisa dipotong dengan tangan itu gak bisa kita harus pakai gunting ataupun pisau ya ini saya potong dengan pakai cutter kita potong gak perlu panjang-panjang nanti soalnya kita potong-potong lagi biar jadi banyak dan cepat terimbun nah kalau sudah kita potong-potong lagi biar jadi banyak ya teman-teman ini daun yang kering-kering kita buang saja ya nanti biar gak nular ke teman-temannya kita potong-potong kira-kira 10-15 cm kemudian kalau sudah kita potong-potong bisa kita tanam langsung ya teman-teman kita siapkan dulu medianya medianya yang paling bagus yaitu yang gembur tanah dengan campuran sekam sekam lapu ataupun apa namanya kokopit juga bisa tapi kebetulan saya pas habis saya menggunakan tanah biasa saja kalau sudah kita siram dulu biar nanti mudah nancapinnya ya teman-teman kita tancapin satu persatu kayak gini satu pot bisa diisi 4-5 tangkai nanti biar cepat terimbun nah kita tancapin ya teman-teman setelah semua tertanam kita bisa letakkan di tempat yang teduh insya Allah dalam 5-6 hari dia sudah keluar akar ya teman-teman nah ini tanaman saya kurang lebih berumur satu bulan ya teman-teman ini sudah ada sudah ada bunganya sedikit-sedikit untuk penyiraman dari mulai menanam tadi ya itu jangan terlalu becek-becek bisa satu minggu sekali ataupun 3 hari sekali juga bisa asalkan tanahnya tidak terlalu becek ya pokoknya ya teman-teman nanti kalau medianya sudah kering baru kita siram gitu saja soalnya tanaman ini mirip sekali dengan sekulan dia kalau terlalu banyak air dia nantinya akan busuk ini sudah berumur satu bulan sudah sudah keluar akarnya ya untuk pengenalan terhadap sinar matahari itu bertahap ya teman-teman pertama kalau kita waktu nanam kita tempatkan dulu di tempat yang teduh kemudian kalau setelah keluar akar nanti kita kenalkan sinar matahari misalkan sehari 1 jam saja kemudian esok harinya 2 jam kemudian esok harinya 3 jam nah kalau sudah kira-kira dia sudah tumbuh tunas baru yang banyak daun-daun muda yang banyak baru kita kenalkan sinar matahari full boleh nanti biar cepat merangsang bunga ya nanti kalau sudah keluar kayak gini seperti siung-siung kayak gini nah nanti biasanya itu sudah membawa bakal bunga ingat ya menyiramnya tidak boleh banyak-banyak waktu pertama kali nanam siram pertama kali saja cukup kemudian nyirapnya ditunggu tanahnya kalau sudah kering baru kita siram lagi jangan tiap hari disiram ya jangan tiap hari disiram nah kalau sudah benar-benar hidup baru boleh disiram setiap hari misalkan setiap sore saja ataupun pagi saja boleh soalnya kan kena sinar matahari otomatis tanahnya akan cepat kering ya nanti bunganya akan cantik ya teman-teman kalau sudah mekar kayak gini mirip astar tapi kecil sekali mini ya mini kecil gitu loh tapi sangat cantik kalau satu pot nanti berbunganya sangat banyak itu sangat cantik cukup mudah dan tidak ribet ya teman-teman ini sangat cocok untuk pemula bagi pecinta tanaman hias kalau mau nanam bunga gantung ini saya rekomendasikan bunga baby sun rose karena perawatannya mudah enggak perlu perawatan khusus ya nanti kalau ada daunnya yang kering-kering kayak gini kemudian kita hilangkan soalnya daun-daunnya kayak gini juga mengganggu ya nanti pertumbuhan dari daun-daun lain juga akan terhambat kalau mau diperbanyak lagi ya tinggal kita potong-potong lagi ya teman-teman kalau sudah ribun kayak gini kan sudah waktunya memperbanyak jadi kita potong-potong kita tanam lagi biar nanti tanaman kita bisa jadi banyak nah seperti ini ya ini sangat ribun sekali ini sekitar panjangnya itu sudah 50 sentian ya ini panjang sekali atau mungkin bahkan lebih ya soalnya tiap kali panjang saya potong saya tanjepan lagi di pot saya potong saya tanjepin lagi di pot jadi punya saya itu banyak tidak perlu perawatan khusus ya teman-teman sangat mudah kalau teman-teman mau hasilnya yang maksimal kita kasih pupuk NPK saja NPK mutiara 16-16 itu ya kalau pun enggak dipupuk pun enggak masalah ya kita rutin kita siram dengan air cucian beras nanti dia cepat ribun nah saya kira video saya sudah cukup selamat mencoba sangat mudah ya teman-teman kalau misalkan gagal ya dicoba lagi dicoba lagi jangan mudah menyerah selamat mencoba jangan lupa subscribe like share dan komen sampai jumpa di video selanjutnya see you next bye bye sub indo by broth3rmax